Yo lo guys, balik lagi kita di game Game of Friends Kingdom dan di video kali ini gue mau gacha lagi ya target gue sekarang ini adalah si Fennec nah di banner yang berbeda ini ya ini PT gue masih 0 karena ada yang bilang Suchinoko ini combo sama Fennec itu bakalan OP banget jadi ada 2 bintang 6 yang di banner Fennec ini ya dan tiket gue disini ada 50 sebenarnya gue masih bisa nambah lagi sih untuk tiket disini ya, gue bisa tukerin di memory crystal nah yang ini ini bisa dapet lagi gue 10 eh 20, 20 malahan ya jadi 70 kalau gue mau tukerin disini cuman takutnya ada bintang 6 terbaru lagi nanti disini ini aja ada si Leperpok sekarang ya sama King Cobra King Cobra incaran gue juga sih ini nanti dan si Sencat gue juga masih belum dapet ini ya jadi percuma gue punya Suchinoko sama King Cobra tapi kombonya gak aktif tapi kalaunya banner Suchinoko ini banner masih lama masih sampai bulan depan tanggal 3 kalaunya banner si Fennec ini tanggal 30 ini sudah habis nih jadi 50 tiket ini gue spam di Fennec aja sih kayaknya ya kalau sebelum 50 tiket gue udah dapet Fennec nanti gue gacain disini lagi nih di Sencat kita lanjutin disini ya oke langsung aja kita gacain di banner si Fennec semoga gak gue rantit banget ini kita mulai di multi yang pertama guys ini tanda-tandanya nah ini ya tanda-tandanya kalau kita dapet bintang 5 atau bintang 6 lagunya begini nih berubah yang pertama ini memang gue rantit bintang 5 sih tapi semoga ada bintang 6 nya lah kita lihat apakah ada rainbow nah ternyata cuma kuning kuning ini pasti gue rantit di pool multi yang pertama nih ternyata gak dapet ya bintang 6 nya siapa bintang 5 nya nih kayaknya yang owl itu sih menurut gue bintang 5 nya yang dapet siapa Gento Penguwin Gento Penguwin gue udah punya sih udah punya nih Gento Penguwin gue dia tanker ya tanker biru lumayan lah untuk multi yang pertama ini lanjut kita di multi yang kedua nah lagunya gak berubah ini cuy ini lagunya gak berubah pasti gak dapet apa-apa ini nah kan lagunya gak berubah guys langsung kita skip aja ya multi kedua ini kita gak dapet apa-apa aduh gue rada takut juga nih kalau gak dapet si Vennick langsung kita ke multi yang ketiga lagi wah gak berubah lagi lagunya nih udah dua kali ya kita ampas nih wah ampas guys lihatan dari lagunya aja sih kalau kita mau gacha itu pasti berubah lagunya kalau dapet bintang 5 atau bintang 6 ayolah Vennick lah mana nih Vennicknya udah yang keempat ini nah berubah lagunya nih mudahan aja ini rainbow ya yang bintang 5 lagi biar gue bisa ini nah aduh bintang 5 lagi guys gue mau review kombo suci noko sama Vennick ini sebenernya wah bintang 5 lagi siapa ya siapa bintang 5 nya sekarang eh King Cobra ke sasar kesini cuy mantep sih di si King Cobra terus ya gak di bannernya si suci noko dapet ini banner Vennick juga dapet disini dia King Cobra aduh ini bener-bener si Sanket nih yang belum dapet gue jadi kita bisa breakthrough lagi tuh si King Cobra nya nih udah B berapa nih si King Cobra gue gue lah rada lupa tapi Vennicknya guys kita belum pulang Vennicknya nih oh ini multi yang terakhir udah deh suka dapet lah ya ah boroboro guys boroboro lagunya aja gak berubah ini gak ya skip 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 wala apa gue harus tukerin tiket nih oke lah kita tukerin lah ya soalnya gue perlu banget elemen merah ntar gue mau liat King Cobra gue dulu dia udah B berapa nih sekarang udah B4 wah bisa dituker satu lagi bisa B5 cuy selain dadu yang bisa digenerasi diri sendiri 4 dadu lainnya bisa juga di convert menjadi attack dan mengaktifkan Venomio Spirit habitnya ini Venomio Spirit kalau gak salah yang di habitnya itu sih kalau gak salah nih kita liat dulu ya di habit iya Venomio Spirit emang apa sih penjelasannya Miracle lebih jauh menambahkan Miracle Attack sebanyak 20% ketika kita menggunakan Miracle jikalau dadunya muncul angka 6 akan meningkatkan lagi sebanyak 20% jadi 40% ya kalaunya dadunya itu yang muncul angkanya angka 6 kalau kalian yang belum tau itu Miracle itu ultimate nya ya nah ini ultimate nya ini berarti breakthrough nya ini dia nambah attack di ultimate nya ya gue tuker ke itu aja sih kayaknya gue tuker ke tiket dulu aja lah nah memory crystal ini nanti nambah lagi juga kok kalau kita gacha lagi dapet memory crystal kalau dapet dupenya ya ii gue tukerin aja lah gak apa-apa ya 20 20 ah kenapa jadi 23 sekarang oh iya nambah tadi ya kita 20 dulu aja nanggung banget soalnya udah 50 ini 50 gacha di bannernya Venek hampir gue rantit sih ini kalau nya 20 masih belum dapet gue terpaksa memakai gem sih kayaknya nih kasih gue lah oke nih lagunya berubah semoga kita mendapatkan bintang 6 kali ini semoga rainbow ya dan bintang 5 terus kasihnya nah rainbow guys ini gue masih bingung ini rainboy nya si Venek atau si Silver Fox nih semoga Venek nya yang dapet langsung ya jangan belok ke Silver Fox please please Venek ah siapa nih wala kok Leon nya singa cok dapet singa ya bagus sih singa ini gue juga baru dapet dan dia tuh elemen biru single target ya di biru gue masih belum punya memang untuk single target ini dan katanya ini Leon ini juga sakit banget cuy tapi gue mau Venek cowo astaga lain loh ya bintang 6 nya aduh ini gue lanjut kesini atau gue cari si Senket ya biar aktif kombonya di banner Venek gue udah hopless ini guys gak mungkin 10 tiket gue dapet Venek dan disini gue juga bisa nambah PT nih kalau gacha disini soalnya udah ada 33 kalau gue gue rantitkan disini kali aja gue dapet B1 Shuchinoko soalnya Shuchinoko kalau B1 bentar Shuchinoko kalau B1 nya tuh unik banget guys ini gue baru pertama kali liat game kayak gini ya bentar mana nih kalau B1 nya nih nah ini ya saat kita masukin battle setiap kita mempunyai 5000 fluoride fluoride ini gold ya disini nih fluoride namanya Shuchinoko Miracle bertambah 1% bisa di up sampai 40% nah ini per 5000 kita dapet fluoride ini itu bakal nambah ultimate si Shuchinoko 1% misalkan 50.000 itu berarti nambahnya 10% guys kalau nya 50.000 fluoride ini ini unik banget asli guys itu dia ngambilnya dari dari gold loh breakthrough nya ini jadi semakin banyak kita punya fluoride atau gold ini jadi semakin sakit damage dia jadinya sampai 40% nah 40% ini berarti dikalikan 4 aja jadi paling gak kalian tuh harus ada 200.000 lah kalau kalian tuh mau maksimal damage nya ya kalau mau nyentuh 40% jadi jangan sampai di bawah 200.000 duit kalian ini unik banget asli gue gak pernah nemu game yang kayak gini ya ngambil pasif dari breakthrough nya itu dari gold gitu baru ini gue nemu nih soalnya bagus banget kalau B1 Shuchinoko kalau dapet ini kalau gue rantitin disini ya sudahlah disini aja lah ya kita nyari sandcat lah dan sekalian nambah PT juga kali aja nanti pas PT 80 gue dapet lagi Shuchinoko biar bisa B1 guys oke lagunya udah berubah semoga sandcat sih kalau mau bintang 5 nya lagi nah bintang 5 1 kasih 2 lah biasanya kalau oh gila cuy yang bener nih rainbow nih siapa nih rainbow rainbow sama bintang 5 guys yang bener Shuchinoko lagi dong eh oh ini yang bintang 5 nya kaget gue black reino ya gak apa-apa gue juga perlu black reino di elemen hijau gue perlu sini terus bintang 6 nya ya ini siapa nih bintang 6 nya ya jangan tretop lagi gue ya cukinoko wah gila cuy wah 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 beneran dapet dia cuy 10 tiket terakhir loh aduh mantep banget ini cuy mantep banget nih kokil ya bener-bener dapet dia lagi loh baru aja gue ngejelasin ininya ya ngejelasin breakthrough nya B1 dia ternyata dia memang dapet wah bakalan sakit banget ini Shuchinoko gue cuy gue awal niatnya tuh bikin konten ini memang nyari penek sebenernya dapetnya ini gue gak nolak sih wah bakalan sakit banget sih kayaknya ini Shuchinoko gue cuman buat kombo dia nih masih senket itu yang masih langka banget oke kita aktifin dulu ya mantep 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 jadi kita tadi dapetnya 2 bintang 5 eh bintang 6 2 bintang 6 jadinya nih hari ini dan keduanya bintang 6 nya gue memang perlu banget bintang 6 yang lion ini biru single target wah mantep 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 ya kenapa harus perlu setiap elemen karena disini guys nah disini ya nih gue contohin sekali dah lah ya disini nih di tower ini kalau kalian beda elemen ini damage kalian beda guys nah kita liat ya nah ini ya kita coba ya disini ini towernya harus pakai elemen hijau disini karena bossnya disini tuh elemennya elemen biru jadi kita coba misalkan gue pakai si jaguar nih ya jaguar nih elemen nah dia elemen biru misalkan elemennya sama pun damage jaguar gue kayak gini guys nah kita liat ya tuh 1-1-1-1 doang damage jaguarnya padahal ini jaguar gue udah level tinggi banget itu tadi yang elemen yang sama misalkan kita pakai elemen merah sekarang nih pakai si king cobra king cobra elemen merah damage nya juga sama guys harus elemen hijau harus elemen yang rekomendasi kalau kita main tower yang elemen ini ya yang terbuka itu beda-beda tiap harinya nah disitulah pentingnya beda elemen setiap elemen kalian harus punya DPS dan sekarang serpal ini serpal nah ini baru ya elemen hijau kita liat damage serpalnya ntar gue arahin dulu nah ini dia ya tuh pertama aja udah 2.300 dan ditambah ultimate serpalnya nih nah 29.000 kan langsung masuk damage nya disini serpal mungkin sakit karena memang rekomendasi elemennya nanti pas gue coba di tower yang lain misalkan towernya itu harus elemen warna merah damage serpal gak segitu pasti damage nya satu-satu-satu lagi nah jadi itulah ya kalian di 3 tower ini harus punya satu lah paling minimal tuh DPS kalian harus punya nih makanya gue tadi bersyukur juga ya dapet lion itu tadi yang elemen biru yang baru aja kita dapetin itu nanti kepakainya di ini di tower yang splendor elemen merah nih ya disitu nanti kepakain yang elemen biru guys oke itu tadi dia kita udah gacha ya dan ternyata melenceng dari planning awal gue ternyata gue malah dapetnya si suci noko lagi dan lion ya si singa dan gue bener-bener gak expect banget sih ya gue dapet B1 lagi buat suci noko di tiket terakhir ya mungkin sedikit hoki sih gue ini ya walaupun gue masih memang memerlukan si sang cat si sang cat bener-bener belum pulang ini king cobra pun sampai B4 bahkan di bannernya si penek pun masih dapet king cobra juga nyantol terus gue jodoh banget kayaknya sama si ular satu ini ya dan di store pun nanti bisa ditukerin lagi biar bisa B5 si king cobra gue so ya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe seperti biasa see you guys Sampai jumpa